Di komposisi dulu baru dibutuhkan injektif-injektif ya. Komposisinya gimana ini? F, O, G itu langsung berarti sama dengan F dalam kurung G, X gitu ya. Berarti G dimasukkan ke fungsi F. Berarti 2 kali X pangkat 3 min 1 plus 1, ya enggak? Berarti 2X pangkat 3 min 2 plus 1 berarti min 1. Benar enggak? Ini enggak? Ini yang ingin dibuktikan ya. Tadi berarti akan dibuktikan F, O, G in injektif-injektif saya. Bola-balik, rambut-bola. Karena ini terpisah. Ini berarti F, X1 injektif itu equivalent dengan F, X1 sama dengan F, X2 harus berakibat X1 sama dengan F, X2. Berarti ini ambil sembarang 2 elemen lagi. Ambil sembarang 2 elemen, ambilmu tetap di-domen. di-R gitu ya. Terus diasumsikan F, X1 sama dengan F, X2. F, X1 berarti 2 X1 pangkat 3 min 1 sama dengan 2 X1 pangkat 3 min 1. Sama-sama tambah 1 tinggal 2 X1 pangkat 3 ini 2 X2 pangkat 3. Sama-sama bagi 2 X1 pangkat 3 sama dengan X2 pangkat 3. Sama ya ini ya? Pangkat 3 pasti sama ya? Ganjil tetap-ganjil, tetap-tetap ya? Nggak mungkin berbeda kan? Nah, kalau pangkat 2, ini belum tentu. Kalau gini ya, ini belum tentu sama. Karena bisa saja yang satu negatif, satu positif. Wadatnya sama. Tapi kalau pangkat 3 itu pasti sama. Karena kalau negatif tetap jadi negatif. Balik gimana? Kalau akar 9, default-nya selalu positif. Tiga, paham ya? Ini bukan butuh akar. Ini pakai akar, default standar internasional itu kesepakatan internasional. Makanya kalian kalau mencet, coba. Buka kakalotermu. 9 buah akar. Muculibro. Ada main tiganya atau nggak? Nggak kan? Nggak ada. Karena apa? Sudah kesepakatan internasional, akar itu hasilnya pasti diambil yang positif. Tapi ini nggak akar, caseng duri itu nggak akar. Kalau kuadrat, sesuatu yang dikuadratkan, ini kesalahan, konsep di SMA. Kalian untuk menuju ke sini, buah akarkan. Kalau untuk menuju ke sini, buah akarkan, ini akan sama dengan. Tapi sebenarnya nggak perlu diakarkan. Bahwa kalau X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat, itu nanti. Oh, sorry. Ini, ini, ini. X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Iya, benar. Belum tentu X1 sama dengan X2. Ambil contoh, karena ini bisa lagi kontradiksi. Kontradiksinya apa? Ambil X1 sama dengan 3, X2 sama dengan men 3. Itu kan berarti X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Iya nggak? Apakah akan berakibat X1 sama dengan X2? Tidak. Jelas-jelas satunya 3, satunya men 3 gitu loh. Paham nggak maksudnya ya? Paham nggak? Nah, tapi kalau sejak awal langsung gini, akar sembilan sama dengan akar sembilan gitu misalkan, ini sesjelas, ini 3 sama dengan 3. Paham ya? Paham ya? Tidak. Nek, nek, dong muden, sok diskusi lebih panjang lagi. Atau kalian bisa searching di Google. Sebanyak-banyaknya searching, silahkan. Saya referensi banyak-banyaknya. Kalau saya salah, kalian boleh nanti komen ke saya. Besok pertemuan berikutnya komen ke saya. Silahkan cari. Akar bilangan positif berapa itu? Nanti akan ada penjelasan nanti. Gitu ya? Gak apa, kalau saya salah nanti akan saya referensi jawaban saya. Tapi kalau ini tadi, tadi, ini kontradiksinya. Makanya tadi, kalau kuadrat, belum tentu sama. Paham ya? Tapi kalau pangkat 3, pasti sama. Ganjil di pangkat 3 tetap. Ganjil kan? Eh kok ganjil. Positif. Negatif tetap negatif. Jadi, gak mungkin berbeda ini. Gak mungkin berbeda, pasti sama. Paham ya? Makanya ini terbukti, injektifnya terbukti. Terus, membuktikan surjektifnya. Surjektifnya langsung saja di sini. Akan dibuktikan FOG surjektif. Intinya, ambil Y elemen kodomen. Itu ya. Sehingga, nanti pertanyaannya, apakah akan terdapat X. X ada atau enggak? Sehingga FX sama dengan Y. Gitu ya. Nah, Y, Y-nya kan harus sama dengan 2X pangkat 3 minus 1 kan? Selama ini bisa di-invest, biasanya Y-nya surjektif. Berarti ini Y plus 1 sama dengan 2X pangkat 3. X pangkat 3 sama dengan Y plus 1 per 2. Benar ya? X. Berarti X-nya adalah X-nya adalah akar pangkat 3 ya. Dari Y plus 1 per ini tetap real gak? Tetap real ya? Iya gak? Maksudnya kalau Y ini kan, Y kan awalnya bilangan real nih. Y plus 1 tetap real. Y plus 1 bagi 2 tetap real. Entah itu positif, entah itu negatif, di akar 3 tetap bisa hasilnya. Kecuali kalau akar 2. Masalah. Kalau akar 2, negatifnya gak ada. Jawaban nanti. Paham ya? Tapi karena ini akar pangkat 3, mau positif, mau negatif, tetap ada hasilnya. Sehingga ini tetap agota bilangan real. Jadinya terdapat, oke artinya ini surjektif. Paham ya? Jadi kesimpulannya, terdapat X yaitu akar pangkat 3 dari Y plus 1 per 2, elemen bilangan real. Demikian sehingga F X itu ya, nanti sama dengan F itu, F akar pangkat 3 dari Y plus 1 per 2. Jadi kalau dimasukkan ke fungsi-fungsi ini, hasilnya akan sama dengan Y. Paham ya? Ini bijektif, terbukti. Injektif sudah, surjektif, sudah. Sama kayak tadi nanti kalau salah satu bagian atau gak ada satu bagian kasih 30. Terus inversenya, kalau ini bisa dicari bijektifnya, pasti bisa di-inverse. Inverse-nya berarti kayak gini kan ya. Langsung aja pakai ini saya ya. karena caranya sama. Berarti F inverse X sama dengan akar pangkat 3 dari X plus 1 bagi 2. Ini. Ini F inversenya. Kalau gak ada satu bagian, kasih eh, dikurangi 30. Tapi kalau salah, salah satu bagian, anggaplah kasih poin apa, upah nulis 10 jadinya kuranginya 20. Maksudnya gini ya. Pak F inversenya ada tapi salah, berarti kuranginya 20. Tapi kalau gak ada, kurangi 30. Atau ini, Pak injektifnya ada tapi salah, berarti kurangi 20. Paham ya? Kamu dengok. Bentar gak? Ya. Dulu injektif kalau enggak gitu. Bijektif. Boleh. Harusnya bijektif dulu, terus bijektif dulu. bukan, berarti maksudnya gini, untuk F harus dibuktikan injektif dan surjektif. Berarti kita bukti bijektif. Jadi harusnya gini, mas, harusnya mas. F injektif dan surjektif dibuktikan dulu. G injektif dan surjektif juga dibuktikan dulu. Berarti ini, ini mempunyai kesimpulan F injektif kan? Ini juga mempunyai kesimpulan B bijektif sehingga F O G. Kalau gini boleh. Tapi bukan gini, bukan F injektif, G injektif sehingga F O G injektif enggak. Gak bisa itu. Harusnya gini, satu dulu bijektif apa enggak. G bijektif apa enggak. Nah, dua fungsi yang bijektif di komposisi tetap bijektif gitu. Karena kalau dua fungsi yang injektif belum tentu di komposisi injektif atau dua fungsi yang serjektif di komposisi serjektif belum tentu juga. Paham ya? Paham enggak? Jadi harus satu rangkaian dulu F-nya menjadi bijektif, G-nya menjadi bijektif, baru F-nya menjadi B bijektif. Paham? dia injektif C, G-nya injektif C gitu ya? Salah ini. Ini kini ada, mas? Ini masnya ada? Berarti tadi F-nya untuk injektif 10, kurangin 20, kurangin 20, ini kurangin 40. Ya. kan ini tuh harus membuktikan F-injektif, F-sur-injektif, terus F-in, Paham ya? Kalau enggak ada, enggak ada itu berarti enggak ada jawabannya, antara setiap bagian ini enggak ada jawabannya, kurangin 30. ini enggak ada loh ya, tapi kalau ada tapi salah, kurangin 20-an berarti termasuk dia termasuk ada tapi salah kan? Ini ada tapi salah, ini ada tapi salah kan? Berarti ini min 20, ini min 2, 10. Berarti jadi 60 gitu. Paham enggak? Paham ya? Next.